Saat menerima kusakaan fatal, bukannya langsung mati, mendapatkan efek tak terkalahkan dan meningkatkan 30% kecepatan gerakan selama 1 detik 0,5 detik untuk hero jarak jauh, cooldown 120 detik Kalau hero melee dia dapatkan kecepatannya itu meningkatkan 30% kecepatan bukan speed, selama 1 detik Tapi untuk hero rank atau hero melee itu dapatnya cuma 0,5 detik Halo teman-teman kembali lagi bersama gue Mogun, video video kali ini kita akan membahas video selanjutnya Sebelumnya kita akan membahas beberapa item terakhir ini teman-teman ya item physical attack Di video sebelumnya kita telah membahas tentang item-item yang mulai dari roaming, kemudian ada jungling, ada movement, ada defense, kemudian ada magic Dan ini adalah video tentang physical item Oke sebelum itu teman-teman untuk like, share dan juga subscribe, tekan juga tombol lonceng ya agar ketinggalan dari seputar informasi dari video game ini Ini adalah video tentang honor of king, ini adalah game dari Tencent yang baru rilis teman-teman ya Teman-teman kalau user-user MOBA ini yang suka menggunakan main-mainan MOBA ini wajib banget teman-teman coba Yakinnya ada tentang membahas tentang item-itemnya ya Kemudian kebetulan dalam video ini kita akan membahas item physical dari Kings of Honor Honor of King Oke yang pertama ada item Axe of Tormant Kita baca, ini effective against quises Oke, ini baca ada 3 status teman-teman ya Ada pertama ada 85% physical attack dan tambah 50% cooldown reduction dan tambahan plus 500 max health Passive saver Oke, ini ada 2 passifnya teman-teman ya Meningkatkan physical phase sebanyak 58-170 Yang kedua, passive maim Ketika menyerang musuh menggunakan skill Memperlambat hero musuh atau slow musuh sebesar pertama 10% Selama 3 detik Mantap, ini slow musuh juga ya Selama 3 detik Seberikutnya ada Eternity Blade High Crit Damage Ada statusnya ada 2 Tambahan 110 physical attack dan 20% critical rate Kita baca pasifnya ada 1 Menambahkan critical 20% Dan every 2% critical chance ya Mendapatkan 20% critical damage dan setiap 2% critical chance Meningkatkan critical damage sebanyak 1% Up to hingga 50% Oke, berikutnya ada Shadow Reaper Critical hit boost attack speed Mantap, kalau tadi ini critical high critical damage Kalau ini ada attack speednya Statusnya ada 3 30% attack speed dan 25% critical rate dan 5% movement speed Passive strong strike Meningkatkan damage basic attack sebesar 40 Setelah terkena critical hit Meningkatkan attack speed sebesar 20% Dan movement speed sebesar 5% Selama 3 detik Nah, mantap juga ini ya Doomsday Ini adalah extra damage dari basic attack Mantap Statusnya ada 60% 60% physical attack dan 30% attack speed Plus 10% physical life steal Passive destruction Terangan setelah serangan dasar Setelah serangan dasar Memberikan tambahan physical attack setara dengan 8% Dari max HP target saat ini Berusahkan 38 peruksakan monster Extra damage attack Extra damage dari basic attack Oke, berikutnya adalah Spark Spark for dagger Basic attack with lightning Oke, ini jadi mukulnya itu ada Ada pektir-pektir ini Kita baca Satusnya ada 30% attack speed dan 8% movement speed Passive spark Di passive basic attack Basic attack memberikan 40 hingga 80 Udah usahakan magic tambahan Setiap basic attack ketiga Setiap ukuran kita yang ketiga Melepaskan petir perantai yang menghasilkan 140 sampai 420 magical damage Oke, ini mantap banget Berikutnya adalah physical life steal dari blood weeper Satusnya ada 100 tambahan physical attack Dan tambahan 20% physical life steal dan 500 max health Passive revive Memulihkan 400 sampai 610 HP dalam 5 detik Saat health pengguna turun di bawah 30% Coldernya 20 Nah, ini bagus Nah, ini diebreaker Ini maxman spesial Penggunaan maxman ya Statusnya ada 50% 50, sorry Plus 50 physical attack Plus 30% attack speed Plus 10% critical rate juga Passive-nya ada 2 Passive thunder Dia punya physical beast Tambah 20% Digandakan untuk hero jarak jauh Ya, ini untuk maxman Dia akan mendapatkan physical beast Plus 2% Kali double untuk rank jadi 40% mungkin ya Teman-teman coba komen di bawah Apakah benar ini untuk Untuk hero-hero maxman ini Tidak akan physical beast-nya dapat 40% Soalnya ini double untuk hero jarak jauh Kalau normalnya 2% Kalau digandakan berarti 40% ya Teman-teman coba tulis di bawah Kalau benar ya Kemudian ada Passive daybreaker Damage basic attack Plus 50% Digandakan untuk hero jarak jauh Oh Passive daybreaker Oke, kalau yang atas itu Untuk hero rank Atau hero ya Untuk hero terjauh Kalau yang bawah Ini untuk hero melee Oh, sorry Sama ya Sama teman-teman Ini dia Oh, mantap Ini untuk Oh, sorry Ini untuk hero jarak jauh juga Ini untuk hero rank Memang ini Khusus-muksus maxman Dia nambahkan Physical beast 20% Dan juga damage basic attack Plus 50 kill Ini mantap Kemudian ada Destiny Protection Tambahan Plus 60 physical attack Plus 5% Cooler reduction Passive dark quarantine Saat menerima Perusakan fatal Oke Bukannya langsung mati Mendapat efek Tak terkalahkan Dan meningkatkan 30% kecepatan Gerakan selama 1 detik 0,5 detik Untuk hero jarak jauh Cooldown 120 detik Oke Ini Kalau hero melee Dia dapatkan Kecepatannya itu Meningkatkan 30% kecepatan Buffon speed Selama 1 detik Tapi untuk hero rank Atau hero melee Dapatnya cuma 0,5 detik Berikutnya adalah Master Sword Enhanced Basic attack Ada 4 status Plus 80 physical attack Plus 20% Ketika red Plus 50% Max mana Plus 50% Max health Passive Save Passive Menggunakan skill Menggunakan skill Meningkatkan kecepatan Gerakan sebesar 12% Selama 2 detik Dan perusakan fisik Dari basic attack Berikutnya Dalam 5 detik Sebesar 80% Oke Ketika kita Menggunakan skill Basic attack Berikutnya Akan menambahkan 80% Physical Basic attack Gitu ya Gimana banget nih Setelah Menggunakan skill Ini basic attack berikutnya Gede banget Namaiknya Starbreaker Effective Against tank Oke Ini effective Against tank Ini dibaca Statusnya Ada plus 80 Physical attack Dan plus 10% Cooldown reduction Passive 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 Plus 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 40% Di bagi Spal Untuk tank Attack Berikutnya Ada item Siegebreaker High Damage Attack Wow Mantap Mana dia Siegebreaker Ini dia Plus Statusnya Ada Plus 180 Physical attack Passive Siegebreaker Memberikan 30% Extra Damage Tambahan Pada musuh Yang memiliki Health Di bawah 50% Ini Gokil Bagus banget Tempatnya Berikutnya Adalah Talon Tempest Burst Attack Speed Satusnya Ada 3 Plus 100 Physical Attack Plus 50% Critical Rate Dan Plus 5% Cooldown Reduction Passive Tempest Ketika Saat skill Mengenai musuh Saat skill Mengenai musuh Jika serangan Dasar Anda Berikutnya Mendapatkan 50% Kecepatan Serangan Basic Attack Speed Skill Yang mengenai musuh Tanpa Memberikan Damage Juga Memberikan Efek Tempest Jadi Skill Yang mengenai musuh Tanpa Memberikan Damage Juga Memberikan Efek Tempest Ini Jadi Pasif Ini Setelah Saat skill Mengenai musuh 3 Serangan Dasar Berikutnya Mendapatkan 50% Atk Serangan Mendapatkan 50% Atk Speed Teman-teman Ya Bagus Nah ini adalah Item Active Ingat ada Icon Pedang Atk Item Active Talent Face The Air Basic Attack Knockback Target Satus Satus Serangan Tiga Plus 100 Physical Attack Dan Plus 100% Critical Rate Serta 500 Max Health Pasif Armor Breaker Serangan Dasar Physical Attack Defense Target Sebesar Serangan Dasar Murangi Physical Defense Target Sebesar 10% Selama 2 detik Dan Ketika Aktif Dia akan Meningkatkan Ketika Diklik Meningkatkan Serangan Basic Attack Selama Item Diaktifkan Memberikan Knockback Dan Menjaga Menimbulkan 50% Kerusakan Fisik Sambil Bergerak Undur Block Kill Mantap Deep Frost Seek Berikutnya Ada Status Basic Attack Apply Slow Oke Ini Ketiga Hit Ini Membuat Musuh Slow Kita Baca Satus Ada Plus 30% Attack Speed Dan Plus 600 Max Health Pasif Ada 2 Yang Pertama Pasif Deep Frost Basic Attack Mengurangi Kecepatan Gerakan Sebesar 3% Efek Berlangsung Selama 2 Detik Dan Dapat Ditumpuk Hingga 5 Kali Pada Stack Penuh Target Akan Menerima Tambahan 30% Damage Dari Serangan Dasar Ops Oke Yang berikutnya Ada Pasif Precision Serangan Dasar Menghasilkan 60 Hingga 130 Physical Damage Mantap Berikutnya Adalah Mortal Punisher Reduce Enemy Health Recovery Nah Ini Untuk Enemy Musuh-musuh Yang Menggunakan Health Apa Menggunakan Recovery Darahnya Itu Banyak Cepat Ini Wajib Menggunakan Item Ini Mortal Punisher 100 Plus 100 Physical Attack Plus 15% Physical Lifesteal Dan Plus 500 Max Health Passive Revive Baca Memulihkan 400 Hingga 610 HP Dalam 5 detik Saat HP Pengguna Turun Di bawah 30% Coldornnya 20 detik Yang kedua Berikutnya Adalah Passive Imperial 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 Ketika Basic Attack Atau Skill Mengenai Musuh Itu Mengurangi Regenerasi Musuh Dan Lifesteal Mereka Sebesar 50% Berlangsung 3 detik Atau 1,5 Detik Ya Ini Bagus Banget Berikutnya Adalah Ranik Blade Ini Ada Magical Defense Boss Magical Defense Boss Oke Ini Bagus Untuk Lawan Bagus Kita Baca Status Plus 90 Psychotech Plus 100 Magical Defense Plus 500 Max Health Pasif Anti Mage Oke Pasif Anti Mage Ini Meningkatkan Magical Defense Dari 60% Hingga 300 Mantap Ini saya Juga baru Engah Berikutnya Adalah Item Aktif Ada 1 2 3 4 Ini Item Aktif Semua Pure Sky Boost Damage Reduction Status Ada Plus 100 Physical Attack Plus 10% Cooldown Reduction Dan Plus 500 Max Health Pasif Mame Saat Skill Mendaratkan Serangan Memperlambat Serangan Hero Musuh Pertama Sebesar 30% Dan Mengurangi Perusakan Yang Diterima Dari Musuh Sebesar 20% Selama 3 Detik Cooldown 8 Detik Mantap Berikutnya Ada Active Dispel Yang Active Dispel Mengurangi Damage Intrima Sebesar 35% Selama 3 Detik Ini ketika Aktif Bisa Digunakan Saat Hero Sedang Dikendalkan Oleh Control Jadi Kalau Hero Kita Terkena Stone Kalau Control Musuh Tetap Bisa Diaktif Berikutnya Adalah Sun Pull Sun Pull Ini untuk Hero Rank Dia Baca Increase Attack Rank Jadi Serangannya Serangan jarak Jauhnya Bertambah Jauh Kita Bisa Nyerang Musuh Lebih Jauh Dari Serangan Yang Normal Lebih Dari Yang Biasanya Status Ada 3 Plus 10 Critical Rate Dan Plus 5% Movement Speed Pasif Precision Basic Attack Nambah 50 Efek Is Double Untuk Hero Rank Jadi Nambah Jadi 100 Ya Aktif Daybreaker Ini Ketika Aktif Meningkatkan Jangkauan Serangan Dasar Sebesar 150 Dan Kecepatan Gerakan Oke Movement Speed Juga Bertambah Sebanyak 40% Dan Memberikan Serangan Dasar 30% Kerusakan Tambahan Menjadi Satu Musuh Didekat Target Selama 5 Detik Jangkauan Dan Kerusakan Mulus Hanya Berlaku Untuk Hero Jauh Holden Selama 60 Detik Oke Dipaca Lagi In that Moment Pada saat Itu Ini Storynya In that Moment Pada saat Itu Mythical Eye Archer Memiliki Kembali Tembakan Yang Lest Dengan Sengaja Dan Cahaya Bulan Pucat Menorpa Garis Itu Saat Dia Jatuh Ini ada Storynya Di bawah Dia Oke Berikutnya Adalah Sun Caser Increased Attack Rank Juga Kalau Tadi Ini Increased Basic Attack 150 Nambahnya Open Speed 40% Dan Grand Basic Attack Nambahin Basic Attack 30% Paling Bawahnya Kita Baca Ini Satu Cahaya Sama Kita Baca Pasif Sama Juga Kita Baca Aktif Ketika Aktif Perbedaan Yang Ini Yang Ini Yang Sun Sun Caser Kalau Sun Caser Baca Meningkatkan Jangkauan Serangan Selama Sebesar 150 Dan Kecepatan Gerakan Sebesar 20% Selama 5 Detik Oke Ini Lebih Bagus Sun Pull Berikutnya Sky Doom Sky Doom Boost Damage Reduction Status Ada Plus 100 Physical Attack Plus 10% Cooldown Reduction Dan Plus 500 Max Health Pasif Meme Kita Baca Pasif Ya Saat Skill Mendaratkan Serangan Akan Perlambat Serangan Hero Musuh Pertama Sebesar 30% Dan Mengurangi Kerusakan Yang Diterima Dari Musuh Sebesar 20% Selama 3 detik Kodon Ini Mempunyai Kodon Selama 8 detik Ketika Aktif Ketika Kita Pencet Menghapus Semua Call Control Ini Kalau Dota Itu PKP Black King Bar Ini Mantap Menghapus Semua Efek Call Control Meningkatkan Pengurangan Kerusakan Sebesar 40% Dan Kecepatan Gerakan Sebesar 30% Dengan Medan Yang Diabaikan Selama 3 detik Membunuh Hero Musuh Akan Mereset Mereset Efek Ini Gokil Kalau Kita Kill Musuh Ini Kita Bisa Klik Terus Ini Ada Story Ini Pada Saat Itu Raja Termenung Merenungkan Tujuannya Yang Membuat Pilihan Terakhir Antara Kegelapan Dan Cahaya Kalau Teman Pilih Mana Dark Or Light Kegelapan Atau Cahaya Oke Itu Dia Teman Jelasan Tentang Fisikal Attack Terima kasih Teman Teman Yang Telah Menonton Sampai Akhir Jangan Lupa Like Kalau Video Bermanfaat Share Dan Subscribe Terima Terima